Intro Hai guys, ketemu lagi nih sama aku Putri Anderana dan Dan aku Ayurah Mawati Tentunya masih di ITEMS Informasi ke temen-temen Millenials Dan masih membahas soal hari AIDS sedunia ya Ya Sput, ini banyak banget ya Kalau kita tau orang ngomongin HIV AIDS Betul Ini banyak banget hoaksnya Banyak banget mitosnya yang bikin orang-orang dengan HIV AIDS jadi dikucilin Ini makanya kita pengen ngelurusin nih ke temen-temen Millenials di segmen kali ini Apa sih sebenernya mitos dan fakta dari HIV AIDS itu sendiri Betul, bener banget nih kata Ayu Karena banyak banget ya mitos dari HIV atau AIDS yang beredar di masyarakat Bahkan ada beberapa yang melenceng Dan jadi memunculkan stigma negatif kepada para penderitanya Yang pada akhirnya tuh ujung-ujungnya adalah pengucilan Nah ini kita sebutin ya langsung aja yang pertama Itu kan mitosnya kalau misalnya orang yang terkena HIV itu divonis mati Padahal faktanya saat ini orang yang hidup dengan HIV atau ODHIV itu justru memiliki harapan hidup yang sama layaknya seperti orang biasa Asalkan ODHIV itu rutin mengkonsumsi obat ARV yang udah tadi Ayu jelasin di segmen sebelumnya ya Dengan meminum obat ARV secara rutin itu dapat menurunkan jumlah virus di dalam tubuh penderita HIV Sehingga dapat menurunkan resiko penularan kepada orang lain dan mereka tetap dapat menjalani aktivitas dan berkarya seperti orang pada umumnya Bahkan katanya kalau misalkan ada seorang ibu lagi hamil terus rutin minum obat ini Itu katanya anaknya semoga insya Allah tidak terkena HIV juga Berarti ini yang menemukan obat ini hebat banget sih Berjasa banget betul Selanjutnya ini ada mitos katanya Kalau udah terdiagnosis HIV Maka udah pasti berkembang jadi AIDS Ah itu salah put Itu salah karena HIV itu adalah infeksi yang bisa menyebabkan AIDS Tapi individu positif HIV tidak selalu berkembang menjadi AIDS teman-teman Kalau penderita HIV ini tidak menjalani pengobatan Maka infeksi virusnya bisa berkembang menjadi AIDS dalam waktu 10-15 tahun Oleh karena itu AIDS itu bisa dicegah dengan pengobatan dini infeksi HIV Itu sih sebenarnya pentingnya kalian tes untuk HIV AIDS Jaga-jaga kalau misalkan amit-amit sampai positif kalian bisa preventif Supaya nggak berkembang jadi AIDS Jadi AIDS nah betul banget Terus nih mitos selanjutnya ini yang sering banget ya Beredar di kuping kita katanya kalau misalnya kita bergaul Dengan pengidap ODHIV itu kita dapat tertular Padahal faktanya penularan tersebut tidak begitu saja terjadi Dan juga tidak semudah itu Beberapa penelitian membuktikan bahwa HIV dan AIDS itu tidak disebarkan melalui sentuhan kulit Seperti melalui bersalaman, berpelukan, atau tidur di atas ranjang yang sama Itu juga tidak menularkan Dan bahkan ya virus HIV juga tidak menularkan melalui kolam renang, toilet umum, berbagi peralatan makan, pertukaran air liur Dan menggunakan peralatan gym bersama dengan ODHA Itu sama sekali tidak menularkan Jadi virus HIV ini hanya bisa ditularkan melalui hubungan seksual tanpa kondom dengan penderita HIV Terus juga melalui darah biasanya akibat penggunaan jarum suntik bersama Terus juga melalui transplantasi organ, cairan dari alat kelamin, dan juga melalui asi Itu dicatat baik-baik ya teman-teman Kalau dilihat-lihat sebenarnya penularannya COVID ini jauh lebih menular Betul Daripada HIV AIDS Karena kan katanya kalau COVID 1 meter aja papasan bisa tenang Kadang-kadang kita udah sama-sama pakai masker aja Masih ada kemungkinan juga ya Iya ini tuh sebenarnya jauh lebih rendah ya resiko penularannya Betul Dan teman milenial kita lanjutin ya Ini katanya Seorang yang positif HIV bisa terlihat dari kondisi tubuhnya Apakah benar? Jawabannya salah Teman milenial gak kayak gitu kenyataannya Yang benar adalah secara fisik dan perilaku Seseorang yang infeksi HIV ini masih tampak selainnya orang-orang yang sehat Kan identiknya tuh Kalau misalkan orang HIV AIDS itu katanya kurus gitu kan Kering Iya nah bener itu gak kayak gitu sama sekali Satu-satunya cara buat tahu orang ini apakah positif HIV atau enggak Adalah dengan tes darah Cuma dengan tes darah Jadi penting untuk rutin menjalin pemeriksaan darah Dan juga mengetahui status HIV Anda Aku pernah si tes kamu udah pernah belum? Belum Nah waktu itu aku general check up untuk kantor Jadi bener-bener tes darah keseluruhan Dan kalau dokternya emang disarankan untuk penting Kita tuh tahu kondisi tubuh kita Menurut sangkap salah satunya HIV juga Memang bener sih dan gak harus dari kantor aja Sebenernya kalau misalnya kita Mandiri gitu ya Memang peduli sama kesehatan kita Tes mandiri gak ada salahnya juga Gak ada masalah Terus selanjutnya mitos lainnya katanya Kalau misalnya kita seks dan berciuman itu dapat menular Padahal faktanya memang hubungan seks itu menjadi salah satu faktor resiko utama penularan HIV Tapi meskipun seperti itu hubungan seks dan berciuman juga memiliki potensi penularan walaupun jarang terjadi Virus ini akan masuk melalui membran murkosa di mulut apabila seks dilakukan secara tidak aman Berciuman juga bisa meningkatkan resiko penularan apabila mulut mengalami luka atau sariawan pada pasangan yang berciuman Dan salah satunya merupakan orang yang positif HIV Kemudian HIV itu tidak dapat berpindah melalui air liur Melainkan darah pada bagian mulut yang sama-sama mengalami luka Jadi kalau misalnya memang kondisinya sedang berciuman dan salah satu pasangannya sariawan kan buka tuh Itu baru berpotensi penularan Jadi kesimpulannya itu bukan air liurnya Bukan air liurnya Tapi darahnya sebenernya ya Nah selanjutnya ini ada yang bilang bahwa pasangan sama-sama positif HIV AIDS berhubungan seks tanpa pengaman atau kondom Salah guys Mungkin di pikirnya kayak yaudah lo AIDS gue AIDS yaudahlah gitu ya Gak gitu Gak gitu Gak gitu mikirnya ya Jadi seks dengan menggunakan pengaman atau kondom ini tetap berlaku untuk pasangan sesama ODHA atau ODHA ya dengan HIV AIDS Karena dua orang yang positif HIV ini bisa memiliki genetik virus yang berbeda teman milenial Jadi kalau misalkan kedua yang terlibat dalam hubungan seks tanpa pengaman Masing-masing virus ini bisa menginfeksi satu sama lain Dan berevolusi untuk menyerang tubuh dengan dua tipe virus yang berbeda Ngeri banget Maka jadi membentuk virus yang baru ya Makanya ini harus tetap diperhatikan loh teman milenial Dan hal ini justru semakin memperparah penyakit masing-masing pihak Dan mungkin akan membutuhkan perubahan terapi dan dosis pada obatnya Ini penting banget untuk diketahui ya Jadi jangan mentang-mentang sama-sama positif ya Terus yaudah bebas aja gitu Nah terus selanjutnya ini ada lagi mitos Katanya kalau misalnya ibu hamil HIV pasti akan menularkan kepada bayinya Padahal faktanya ibu hamil itu memang memiliki resiko menularkan virus kepada janinnya Namun peluang penularannya itu 1 banding 4 kepada janin di dalam kandungannya Saat ibu dan bayinya menerima pengobatan yang tepat sebelum selama dan sesudah kelahiran Maka peluang resiko infeksi pada bayi akan menurun hingga 1-2% Jadi masih ada kemungkinan nih ya untuk memiliki bayi yang sehat meskipun ibunya positif HIV Selanjutnya nih ya setia pada satu pasangan menjamin kita aman dari HIV Eh salah tidak semudah itu Karena setia pada satu pasangan aja itu bukan jadi jaminan Bahwa kita akan terhindar dari HIV AIDS Karena kita tuh gak pernah tau loh latar belakang dari pasangan kita Dia tuh ganti-ganti pasangan atau enggak Dan apakah dia orang dengan HIV AIDS atau bukan Jadi aku tuh sempet ngobrol juga sama salah satu sahabat aku yang dokter Katanya sebenernya kalau misalkan pun udah menikah Itu disarankan juga untuk tetap cek HIV atau AIDS Karena kita gak pernah tau apa yang akan terjadi Kan lebih baik mencegah daripada mengobati Bener banget nah ini relate juga nih sama yang tadi udah kita bilang ya Karena mitosnya tuh banyak banget yang bilang Buat apa kita tes HIV Kok kita sehat dan tidak berdekatan dengan penderita Nah ini faktanya perlu ditekankan kembali Kalau misalnya virus HIV itu bisa menular melalui media transfusi darah Hingga jarum medis bekas Makanya deteksi dini itu menjadi sangat penting Agar bisa mendapatkan penanganan sesegera mungkin Khususnya bila kalian yang sering melakukan seks itu juga cukup beresiko Apalagi mungkin gak cuma melalui hubungan seks ya Misalnya kita suka donor darah ya kan Suka transfusi darah atau misalnya kita suka perawatan yang berkaitan dengan jarum suntik Kan kadang-kadang kita gak tau juga ya Itu hygiene atau enggak Makanya lebih baik Gak ada salahnya juga kalau misalnya kita cek Iya bener sih selain cek Tapi juga kadang-kadang aku tuh kalau misalkan lagi perawatan muka yang pakai jarum suntik Pakai jarum gitu ya misalkan kayak facial itu kan pakai jarum Iya Ini aku akan selalu memastikan ke terapisnya atau ke susternya untuk lihat dulu itu jarumnya masih harus disegel Betul Karena kan gak ada yang tau ya Siapa tau lagi apes atau gimana Jadi kan lebih baik kita jaga-jaga aja gitu Bener Pokoknya kalau misalnya ada kesempatan buat tes Ya gak ada salahnya juga meskipun kalian ngerasa badannya sehat Atau kalian gak pernah kontak sama orang dengan HIV atau AIDS gitu Nah jadi gitu teman-teman ya dalam rangka memperingati hari AIDS sedunia Tadi aku sama Ayu udah kasih share informasi-informasi semoga bisa bermanfaat buat kalian Amin Buat mencegah atau misalnya memang kalian nih teman-teman yang sudah mengidap supaya cepat sembuh dan juga bisa beraktifitas seperti biasa Yes Nah ini sekalian juga ya akhir dari perbincangan kita hari ini Aku Putri Andriana dan Danalka Yurah Malati Pamit undur diri sampai ketemu di episode-episode lainnya hanya di Items Informasi ke teman-teman milenial Hanya di Mata Milenial Indonesia TV Matanya Indonesia Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.